Dilakban kencang karena 200 200 kg Getaran nih Tegang banget Tegang nih tegang Hahaha Giro kamu jangan ngogok ya Jangan ngogok please Kapan lagi ya kan Giro pake mukanya eran kita drag please Halo semuanya ketemu lagi sama Deni Mas disini Gak pake basa basi Kali ini kita bakal lawan Mas Ateng Drag Race Di acara Street Race Polda Metro Jaya Let's go Mana Ateng Kita kaleng Ateng Ini adalah pedo kita Honda Giroping gue sudah siap Menang melawan motor gak jelas warna orange ini Ya Ini lagi sosok pake lakban di gopronya kayak bakal lari 200 km per jam aja Seperti yang bisa kalian lihat Modifikasi di motor gue Sudah ada muka eran sebelah sini ya Ini menambah sekitar 10 sampai 15 per power Muka eran Tenang eran Tapi akan menjaga nama baik keluarga kita Sedangkan ini adalah motor yang gak pernah tahu Jadi apa enggak Selesai apa enggak Motor yang sangat-sangat berat Motor yang sangat-sangat berat Motor yang gak jelas Ini mesti dilakban kencang Karena 200 200 kg Getaran nih Getaran deh lari Larinya pelan lah Kita ketemu sama yang punya acara dulu Oh ya 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 Ini kan yang kasih gua punya acara Sebentar nih Kok lu gak pake motor? Kita yang ngobrol kayak Keran nya toilet gitu Oh iya iya Sini aja Lo silahkan sini Jadi Kita ucapin terima kasih dulu sama mas Ini nyombong dulu Dia nyombong dulu pake bronter Maksudnya kan Motor lu gila dari sepeda gue Mereka kanan di sini kasih kebebasan, nggak ada waktu, jadi mereka pilih lawannya masing-masing. Harusnya mulai setengah dua, tapi karena udah rapi banget, jadi gue sudah buka setengah satu. Jadi ini menggludak nih? Oh menggludak, sukses berarti acara. Kita buka satu hari itu 300 menaftaran, sebenarnya bisa aja 500. Cuma kan ini puasa, kita cuma punya waktu dari jam 2-5, takutnya kalau ada cuaca hujan, tapi kemarin ternyata hujan. Masih rame. Nggak ada cerita, tetap nggak berhenti. Luar biasa. Emang udah harus makin sering lagi acara balapan ya? Tapi ini juga bukan balapan sebenarnya. Latihan bersama, kan goalnya adalah yang mau jadi pembalap tuh dikit mas, tapi yang suka balap nggak punya kesempatan banyak. Kita kasih lapaknya, termasuk lo. Oh iya, motor gue tuh 1000 horsepower. Iya, tapi udah lumping kan. Yang penting tuh jiwa pembalapnya masih ada loh. Jadi ini terima kasih loh untuk pedok area-nya. Itu adalah tamu kehormatan. Gua nggak bisa dong. Ya nggak gua kafanin putih. Eh kafan aslin lagi. Batasin putih. Iya kan. Jadi ini karena kita izin duluan, jadi dapet pedaknya sebelah sini. Kita ke selamat titik start-nya. Iya dong. Soalnya gua tau, kalau manggil motor lu kan pelan banget. Kalau gua tau paling ujung, ada yang dimas. Lama. 15 menit belum nyampe. Ini ada batas waktunya nggak di dalam? Nggak ada. Oh gua takutnya kalau ada, motor gua nggak nyampe. Soalnya. Eh komong kos tau dulu. Jadi begitu sampai ujung mentoknya abis. Lu balik arahnya ke luar jalan raya ya. Oh iya, iya. Ikut kembali ke sini. Oh ngebalik-balik dalam lagi ya? Udah lama nih balik lagi. Iya, iya. Ya udah mas. Gua muter-muter kesana liat motor-motor lain dulu. Liat para pembalap lain juga. Oke, oke. Gerimis-gerimis. Nggak ada yang patah semangat buat ikut truck ride-nya. R25, CBR 2.5, Ninja 2.5, CBR, Kawasaki Ninja RR. Ini kebeneran gerimis dan nggak ada yang mundur. Semua pada pengen ikut latihan bersama drag race. Antusiasmenya luar biasa. Kalian semua keren. Buat yang ikut balapan di sini, latihan di sini kalian keren. Daripada di jalan raya, kanan di sini guys. Sebagai pembukaan, ada Kawasaki H2 dan GSX-R1000 untuk dimulai teman-teman. Jadi ini sebagai ceritanya pembukaannya. Pembukaannya. Nanti Mas Rifat akan wave the flag dari sini. Pertama kali gue ikut drag race nih. Pakai motor paling kenceng yang ada di rumah. Luar biasa. Menang siapa ya? Gue sama Ateng. Guys, ada motor custom. Motor custom ikutan drag race. Keren. Keren. Gokil. Boleh ini, boleh abangnya. Jadi cara buat start ya teman-teman. Itu di situ ada yang namanya Christmas tree. Kalian semua ada dua garis. Nah. Di depan kita harus ada di atasnya dua garis itu. Habis itu disalip lagi udah. 20 meter pertama, dua taknya menang. Habis itu udah langsung ketinggalan jauh. Santai aja. Duk hatinya santai aja. Mas Ivan dari GSX-R1000. Wah ikut drag race juga. Ini barisan-barisan yang lagi ngantri. Ini ngantri-nya panjang banget guys. Hari ini total katanya ada sekitar. 300 lebih. Kembalap. Jadi ini rame banget. Serame itu. Dari berbagai jenis motor cuy. Kita lihat semua jenis motor ada di sini. Ada yang air wrecking. Ada yang ninja. Ada aerob. Ada vario. Ada ninja. Bener-bener. Sebanyak gitu semuanya. Dan ini yang bikin keren gitu loh. Daripada kalian. Aduh track trackan di jalan raya. Mendingan di tempat seperti ini. Jadi Mas Rifat. Apa. Barang sama Folder bikin acara begini. Bener banget. Daripada di jalan raya bahaya kan. Mending di sini. Walaupun. Di sini. Itu gak ada timingnya. Jadi gak ada. Gak ada menang gak ada kalah. Secara waktu. Jadi ini bener-bener itu aneh. Latihan bersama. Ini panjang banget tuh. Rampai sana tuh. Kalian muter balik deh. Itu kesana rame banget. Rame banget. Gokil. Luar biasa atusiasmenya. Semoga acara begini lebih banyak lagi. Sekarang kita balik. Siap-siap lawan Ateng. Sekarang waktunya kita balapan. Pakai Vespa dulu. Ateng pake 2 taks. Gue pake 4 taks. Dia curang dari modif. Gue cuman ganti kenal pot doang. Ah gue standard kok. Eh modif tampilannya doang. Kita liat. Karena kan tracknya track panjang ya. Jadi. Oh ini sampe abis nih. Ya kan emang sampe abis kan. Oh iya udah. Sampe titik finish kan. Gak ada finishnya ini. Lu sampai mana finishnya Sudirman. Beneran. Gak ada finishnya. Pasti gak ada finishnya. Suka-suka aja. 500 meter tracknya. 500 meter ya sampe. Ya udah lah kita liat. Penyerah dah. Kita persiapan dulu. Pake jaket yang ada pelindungnya. Ateng juga pake jaket yang ada pelindungnya. Safety first dulu kita. Helm semuanya. Helm yang bener. Tanah panjang. Waktunya kita balapan. Waktunya kita balapan. ρώ. 4 tak. 4 tak lawan 2 tak. Tapi 2 taknya curang. Udah dimodif. Ayo nah. udah siap loh kapan lagi drag race pake spion gua belum menang lagi drag race sebelumnya jadi gua juga gak tau nih kayak gimana nih ih deg-degan, deg-degan guys, deg-degan gua padahal ini bukan balapan bismillah tegang banget, tegang nih tegang tenang, deg-degan ini, belum biasa ay, tira-tang jura-tira-tang Aduh Curang si anjing Seru 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 Si Ateng nih Tadi udah tinggal ngegas doang kan Dia bilang motornya standar Standar balok gue bilang tadi Standar OMR Kita modif Vespa kita nanti Kita kalah Anda tuh mana Vespa prep Tadi gue ngarepin pake Vespa prep Itu lagi disayang saya Tenang Mungkin kita Vespa terbelakang Habis ini Honda Giro nya Melawan Ateng Sepertinya gue bakal menang Kita liat Hah Ini kurang ajar membohong Satu ini membohong Mau kira gue kalo ada kecepatan 30 kpj ke atas Teringnya kebuka cuci Kita liat Sama Mas Rifat dikerjain Kita start Pas paka podanya kotok Jadi gue sama Ateng jadi badut balapan Mas Rifat dikerjain Mas Rifat dikerjain Mas Rifat dikerjain Ayo Jangan mogok ya Jangan mogok please Yang kuat ya Jangan mengecewakan ya Giro Kita kalahkan ini sebelah Motor kurang ajar ini Bismillahirrohmanirrohim Oke Sip Sub indo by broth3rmax Oke guys, kita lihat Giro, Lomar Moger Bismillahirrahmanirrahim Tidak kelihatan lagi Lomonya Wah, saya lari lima 40km Wah, lima puluh guys Guys, lima puluh guys Wah, saya tidak mengunduk ya, kan ini sama saja Lima, lima, lima puluh Giro, kamu luar biasa Halo Giro, asik banget Kapan lagi ya kan, Giro pakai mukanya eran, kita drag deh Sudah terbukti motor siapa paling kencang Memang namanya Honda Giro 50cc itu luar biasa ya, kecepatannya Sebenarnya sama Sebenarnya sama Sebenarnya sama Jauh, tapi jauh tadi, coba gini Biar semua paham Apa yang terjadi Apa yang terjadi Ini dijelasin aja sambil nanti dikasih footage-nya dari dalam motornya Jadi gimana tadi awal Ya, jadi pertama, tadi pas start Ada Pak Kapaluda ya Ya Ngomong sama gue kan, di samping Mas, motornya berapa kencang ini mas? 30 km aja Oh yaudah Langsung, langsung pergi dia Langsung, Pak Kapaluda aja udah langsung kayak Kasian juga nih orang gitu Ya udah, ya udah kita start Saat awal sebenernya gak masalah kan Gue setengah kopling Ini kan pakai tuas kan Masuk ke depan gitu Begitu gue gas Ternyata koplingnya, apa Tuasnya gak balik Jadi setengah kopling Jadi gue pas gosel Gwang gitu Jadi gue masukin lagi satu Nah itu udah kalah Dua motor tuh sama Dimas Dimas langan Matic langsung ngegas Udah sebenarnya dari situ Satu, dua, tiga Itu sebenarnya aman Apa Sama Sama Gue yakin Wah gue Kalahnya gak jauh-jauh amat nih Kalah cuma start tuang kan Gara-gara miss Ternyata Ternyata Setan gue oleng guys Loh kok langsung kesitu pintunya? Oh iya pintunya dulu Pintunya kebuka Pintunya kebuka tuh masih gue cuekin tuh Wah itu kebuka tuh kan Itu gue cuekin Bodo amat deh gitu Terus setengah oleng Udah Setengah oleng Gue tutup gasnya sedikit Gak mau diem Yaudah gue tutup aja gasnya terus Terus abis itu Tangan lu keluar Tangan lu keluar Tangan lu keluar Terus ngapain? Megang pintu Tangsin kan gue Gue sambil megang pintu tangan gue keluar kayak drifter-drifter kalo abis balapan itu Kayak gue gaya juga nih keluarin tangan kan Iya Padahal tangsin Ya itulah pokoknya Jadi Dadain balik gak? Dadain sama kru Jadi emang sudah terbukti Gironya itu luar biasa kecangin Gak apa-apa Vespa gue kalah Tapi Gironya gue menang kira-kira 20 motor lah jaraknya 20 motor ya jelas 20 motor dong gue tutup gas Jadi temen-temen sudah terbukti ya Ngotor siapa yang paling kencang 3 rodanya Ya Sudah tidak perlu dibuktikan lagi lah kayaknya ya Ya gak usah gak usah Gue kalah kalo 3 roda Tapi kalo kecepatan emang 3 roda gak butuh kecepatan 3 roda itu sebenernya bawa barang banyak-banyakan tuh Pasti gue menang Ya udah kita Ini kan yang pertama gue menang Ya bener kan Ya Yang kedua lu menang Terus ada yang ketiga Kalian tulis di bawah Yang ketiga kita ngapain Final battle ya Final battle nya kita drag race apa atau ngapain Iya Roda 3 apa dibawa ke Mandalika seru kali ya Mandalika ya Lebih keambisius ya Anda kan ada orang dalam Oh ada Pak Chayadi tadi Iya kan Nanti kita tanya Pak Chayadi Pak Kita boleh gak di dalam Mandalika ya Bisau lah Ya Ya Tapi sangat jelas Acaranya seru sekali Lagi banyak yang ngelak Makapolda Iya Pak Iya Pak Yang menang tadi yang itu Yang ini Mana orang ya Saya Ayah yang menang Boleh Pak Ayo Pak Ayo Pak Ini kebutuhan ada tiga nih Pak Mirip semua Hubur ayam restaurant Iya Kuncinya mana Ini aslinya motor apa Pak Jadi ini Honda Giro Pak Emang Honda Giro Dari Jepang 50cc Honda Giro Giro 50cc Bisa dimiringin Pak Tapi roda belakanya tetap nampak dua-duanya Oh ini tetap miring tapi Tapi belakanya tetap nampak dua-duanya Ini yang desain siapa Honda Oh bukan emas yang Oh buka Betul Jadi Honda nya Ini miringnya untuk abad Tikungan Buat biroki ya Oh jadi badan Iya Jadi ini memang kalau di Jepangnya memang buat bawa makanan Bawa barang Makanya speednya 30% sampai 50% tadi ya Ada wipernya Ya ini buat kamera tadi buat mereka oh saya pikir saya di candid hahaha banyak yang candid kalau itu ada banyak yang candid pak siap saya Dimas pak thank you pak betul udah ini ditinggal gak bakal kerapa kerapa bagasinya di belakang siap pak anda tau kan rasanya bareng sama BUMN sekarang iya iya kok jadi rame loh kok jadi semuanya di cabain jadi disini guys kuncinya gini kalau mau bengkelnya rame bikinlah motor yang pelan iya kalau kenceng soalnya gak bisa dilihat iya bisa disamperin yang disamperin yang pelan motornya bikin pelan aja biar seru tapi ini seru sekali acaranya thank you pak mas Rifat pakal folda dan segala segalanya yang mendukung intinya disini kita bukan siapa menang tapi kita pengen ngebuktiin bahwa ya acara-acara kayak ini tuh seru ya walaupun kendaraannya juga pelan yang penting kita seru-seruan ini tuh bukan ngejar waktu atau waktu semoga seru-seruan aja semoga lebih sering lagi ya tapi tetap ini belum ada yang menang kita harus nantuan sampai menang kalian tuh suka menang oke pas subscribe coba di like dadah ya 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 jadi